Halo, nama saya Prita, nama lengkapnya Putu Prita Ananda Giri. Jadi saya lahir 7 Maret 1992, awal mulai usaha Nature Kicks ini pada tahun 2012, tepatnya waktu saya ada di semester 5 kuliah. Jadi waktu itu kenapa sih mulai merintis usaha, karena kebetulan orang tua belum mampu membiayai kuliah sampai dengan semester 8. Jadi waktu itu saya memutuskan untuk coba untuk berjualan kue, jadi saya coba untuk jualan online waktu itu, dan bawa di kantin-kantin kampus jualannya, jadi setelah pulang kuliah diambil kue-kuenya, setelah itu dari sana saya bisa mengumpulkan uang untuk bisa membiayai kuliah saya. Sampai akhirnya saya tamat kuliah, saya terus melanjutkan usaha Nature Kicks ini, sampai sekarang yang sudah berjalan 5 tahun lebih, dan yang awalnya saya merintis semuanya sendiri, sampai sekarang kita ada 28 orang tim, dan sekarang ada 4 cabang Nature Kicks. Kenapa sih kakak memilih untuk usaha kue? Jadi waktu itu karena memang passion, jadi panggilan hati yang namanya passion itu saat kita melakukan sesuatu, kita mau dibayar atau enggak pun kita rela melakukan itu, itu yang namanya passion. Jadi waktu itu kebetulan passion kakak di bidang membuat kue, jadi kakak coba untuk membuat kue itu, jadi awalnya jualan online dan di kantin-kantin kampus, lalu kemudian mulai punya reseller-reseller yang awalnya buat di rumah, jadi di dapur rumah 3x1 meter, itu buatnya pulang kuliah, jadi pulang kuliah waktu itu jam 8 malam, bisa bikin kue sampai jam 3, sampai jam 4 pagi, jam 8 pagi, prepare buat kuliah lagi, seperti itu setiap hari bikin kuenya masih sendiri, tapi lama-kelamaan kakak kumpulin modal, sampai akhirnya bisa sewa toko, toko yang pertama ada di Anggungan. Awalnya memang kenapa Nature Kicks? Jadi kenapa harus Nature Kicks? Karena Nature itu artinya alami, kue yang alami, kue yang memang bermanfaat buat tubuh, jadi di Nature Kicks itu semua bahan-bahannya memang alami, jadi tanpa pewarna sintetik sama sekali, menggunakan buah-buahan lokal yang fresh, seperti jeruk dari kintamani, buah nangka dari karang asem, ubi ungu, itu dari pelage, dan stroberi dari bedugul, jadi kita berusaha untuk memanfaatkan buah-buahan lokal yang fresh, tanpa buah kalengan sama sekali, dan kenapa Nature Kicks? Karena kuenya itu memang dihias berdasarkan order dari customer, dihias langsung di depan customer, jadi customer bisa lihat bahan baku yang kita gunakan apa sih, jadinya customer tahu, oh bahwa memang kue di Nature Kicks ini, kenapa sih dibilang nature? Karena memang fresh, dan memang dihias sesuai dari pesanan customer, jadi nggak menggunakan bahan pengalunya. Semua udah yang ada pernah denger Nature Kicks, jadi yang awal mulanya kita promosi lewat social media aja, sampai akhirnya kita punya modal terus kita putar, jadi akhirnya kita ada outlet, sekarang 4 outlet, jadi ada di Jalan Raya Anggungan, nomor 72 Lukluk, ada di Jalan Patimura, nomor 12 Denpasar, di Jalan Hayamuruk, nomor 122 Denpasar, dan di Jalan Mertenadi, kerobokan nomor 18, jadi ke depan kita akan tetap membangun outlet-outlet baru lagi, di lokasi-lokasi yang strategis, dan pemesanan untuk Nature Kicks itu bisa via online, via Instagram, via line at Nature Kicks, dan bisa via WhatsApp di masing-masing outlet, bisa juga lewat Grab atau GoFood, jadi sekarang udah memudahkan, buat kalian yang mungkin nggak sempat keluar, atau pengen ngasih surprise ke temen atau pacar kalian, kalian bisa order lewat online juga, dan kalian bisa bayar di tempat, atau bisa via transfer, jadi nggak perlu repot datang ke outlet, kalau misalnya nggak sempat. tipsnya ke depan buat temen-temen stick commerce yang lain, bahwa kalau kita ingin memulai usaha itu sebenarnya mudah, kita tinggal mulai aja jualan, tapi untuk mempertahankan dan mengembangkannya itu yang sebenarnya tidak mudah, perlu konsistensi, jangan putus asa saat kita ada di titik terendah kita, tapi teruslah berjuang, sampai kita mencapai hasil yang optimal, yang lebih besar lagi, sesuai dengan apa yang jadi impian kita. Stick Commerce TV, always the first.